Selamat pagi Sobat, rekan-rekan dimanapun berada Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya Sobat Baik, langsung aja Sobat Untuk yang part 3 ya Sobat ya Untuk bearing lakar bantaran roda ini ya Sobat ya Yang di part sebelumnya, part kedua untuk roda depan Dan ininya sudah ya Sobat ya Sekarang untuk roda yang belakang Sobat Roda yang belakang ini Ini ya Sobat ya Biasanya 3 dengan ukuran yang berbeda-beda Ada juga yang unit lakarnya 4 dengan ukuran yang paling kiri yang sprocket ini yang rantai ini 1 Yang tengah 2 ini sama biasanya ukurannya Kemudian yang bagian kanan yang tromol, tromol bagian tromol atau bagian rem cakrem Itu berbeda lagi Ini jadi 3 ukuran, unitnya 4 Jadi yang tengah 2 ya Sobat Nah ini Sobat Kemudian kita coba ya Sobat ya Nah kita kasih gambaran Sobat Nah ini menggunakan as roda yang belakang ya Sobat Itu lebih besar ya Sobat daripada yang depannya Nah terlihat ya Sobat Kita coba ini gambaran Sobat Nah ini Sobat ada Ini gearnya rantai ini Sprocketnya ya Nah ini Belum terbuka ya Sobat ini Ini masih baru ini Kita coba yang sudah terbuka ya Sobat Oke ini kita buka dulu Kita coba Yang ini Nah ini sudah nih coba Sudah terbuka ya Oke Ini sprocket paketnya kan gear rantai yang belakang Gear kecil yang depan ini menuju ke apa Yang dari mesin Menghubungkan ke mesin itu Terus ada rantai Ini biasanya 3 Satu paket ini ya Sobat ya Nah ini contoh gini ya Sobat Ini as roda nya Yang bagian rantai Gear sprocket ini kan sebelah kanan ya Sobat ya Sebelah kiri Maaf sebelah kiri ya Sobat ya Sebelah kiri kendaraan Kemudian Ini kan ada rumahnya Sobat Ada apa Semacam Rumahnya Dudukannya Nah di dalam dudukan itu Ada yang ini Sobat Yang ukuran 6203 ini Nah 6203 ini Masuk disini ya Sobat ya Nanti Ini penghubung juga Sobat Maksudnya Dari Ini kan bisa Ketika roda belakang dicopot Bagian Sprocket Gear Gigi rantai ini kan Bisa tercopot juga kan Sobat Bisa Dicopot dengan dudukannya itu ya Rumahnya Di dalam rumahnya itu ada yang ini Sobat Ukuran yang 6203 6203 yang paling besar untuk Susunan Lakar bearing Bantaran roda yang Roda belakang Itu biasanya yang paling besar yang Nempel di Rumah Sprocket gearnya Ini masuk sini ya Sobat ya Kemudian Dari sini kan Nanti ada ini Sobat Ada apa namanya Karet bantalan itu ya Nah ini karet bantalan itu Terbuka juga belum Kita coba buka ya Sobat ya Buat gambaran Karena roda belakangnya Kebetulan Ini Sobat Nggak ada yang terlepas ya Karena posisinya kan Ada Holi-nya Ada gemuknya Ada fat-nya Jadi kalau nanti Dibuka buat pegang Nanti kotor semua Bikin kontennya Jadi kurang nyaman Sobat Jadi ini posisi gini Sobat Kami ambilkan Sperpat yang ada ya Sobat Untuk gambaran ya Karena nanti Buat konten Kalau pakai roda yang Asli yang posisi Ada oli Ada gemuk Kotor semua ya Sobat Minta maaf Sobat Jadi gambarannya gini aja ya Sobat Ini posisinya kan Masuk sini Sobat Jadi Ini posisinya Ya betul Sobat Ini masuk Ini masuk ke Pelek gitu ya Di rumah pelek Yang bagian kiri ini Fungsinya untuk Membuat Posisi Angkatan pertama Untuk motor itu Lebih nyaman ya Sobat Karena ada bantalan ini Sobat Untuk Roda belakangnya Jadi Ada Ada perdamnya lah Kurang lebihnya Seperti itu ini Ini juga bisa rusak Sobat Kalau Posisi Motor biasanya Beban belakang Terlalu berat Atau Boncengan Yang belakang Berat Terus bawa barang-barang Ini biasanya Bantalan Karet Ini Akan mudah Ini Sobat Ini Kayak ini Rusak ya Sobat Gumpil-gumpil Apa Karena Untuk Angkatan pertama kan Dengan Beban berat Jadi Ininya Lebih Cepat rusak ya Sobat Untuk ininya Nah ini seperti ini Sobat Karet bantalannya Itu ya Ini seperti ini Masuk sini ya Sobat ya Jadi Ini Kurang lebihnya gini Ini Satu lah Kemudian ada dua ya Sobat Nah Yang Ukuran 6201 Sobat Ya disesuaikan dengan Kendaraan Sobat ya Dilihat di dalamnya Bagaimana gitu ya Ini ada yang satu Ada yang dua Sobat Nah Ini contoh kita pakai yang satu dulu ya Sobat ya Satu Terus kemudian ditambah yang Paling Sebelah kanan sendiri yang Di rumah Apa Namanya Rem Tromol ya Cakram ya Itu Apa Di pelek rumah yang Sebelah Kanan gitu ya Nah ini masuk sini gitu ya Nah gini Sobat Susunnya Susunannya kurang lebih seperti ini Ini kalau yang tiga Sobat ya Kalau sumpahnya ada Yang empat Nah ini yang empat ya tinggal Untuk yang ini Tambahan Biasanya yang tengah ini Yang kecil Yang Ukuran kecil ini ada Dua Nah Ini Sini Nah empat Sobat Nah kalau yang posisi belakangnya ada empat Lakernya Untuk beban Apa Muatan untuk Kendaraan dengan pengandaranya gitu Itu biasanya lebih kuat ya Sobat ya Karena lakernya empat Jadi Lebih kuat lah Ininya Tapi ya Kuat itu juga akan berpengaruh Apa Terpengaruh juga untuk Bannya Yaitu ukuran Bannya segala macem Itu juga akan pengaruh juga sih Terus Shockbackernya Itu juga pengaruh Kalau Untuk beban berat Atau Angkutan gitu ya Motornya Sering bawa barang Belakang Itu juga akan pengaruh juga sih Nggak hanya dari lakar ini aja gitu Ya Saling Berkaitan Sobat Saling terhubung ya Berkaitan ya Sistem Mekanisme kerjanya itu Ya gini Sobat ya Kalau yang empat posisi gini Terus nanti Ada sini ada penutup covernya Ini juga sini ada penutup covernya Nah ini Gini Nah terus Ini Sobat Di tengahnya juga Biasanya juga ada Apa Ada Kalau yang belakang ini Ada ini Sobat Nah kenapa Ukuran yang 62 Ini kan sama ya 6203 itu Kok Diameter Insidenya ini Diameter dalamnya kok Besar Lebih besar daripada Astrodanya Nah ini kan Oblak Sobat Nah itu Di antara Ini Antara rumah Sprocket gear ini Itu ada besi lagi Sobat Ada Semacam pipa besi Kecil Itu Masuk ke sini Ukurannya Diameter insetnya Masuk Terus kemudian Besi ini Pipa ini Di dalamnya Ukuran Dalamnya itu Sesuai dengan Astroda ini Jadi nanti akan Menghubungkan Itu juga gak boleh Hilang ya Sobat Kalau hilang ya Gak bisa pasang Roda belakangnya itu Diaman-eman Sobat Itu ada Ada kayak semacam Besi pipanya itu Penghubungnya Sobat Menghubungkan Antara yang Lakar Sprocket ini Lakar gear ini Yang agak longgar Di Astroda Ini jadi Gak longgar lagi Kencang Terus kemudian Besi pipanya itu Menghubungkan ke Astroda ini Nah gitu Sobat Itu jangan hilang juga Sobat Nah ini Seperti ini Susunannya Sobat Nanti masuk ke Ke dalam Apa itunya ya Nah yang tengah-tengah Di sini Kalau yang roda Depan itu kan Tadi ada Pipanya juga Tengah yang belakang ini Ya disesuaikan Kendaraannya Sobat ya Kalau ada ya Jangan sampai hilang juga Kalau semuanya Ada penghubungnya itu ya Kalau enggak Langsung masuk ke Peleknya Langsung ke Peleknya Ya monggo saja Gitu Sobat ya Biasanya sih ada ya Sobat ya Ada kayak penghubungnya juga Seperti yang sini Seperti roda depan juga Tapi ya Ini Sobat Namun Disesuaikan Kondisi kendaraan Sobat ya Tinggal dilihat aja Kedalam Dibuka Nanti dilihat Apa ukurannya Apa dari Sampingnya itu Nah Nah gitu ya Sobat ya Ini untuk Gambarannya Ini berarti Nah ini 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 Absordennya Oke Kita Bawa dulu Sip Kita Sip Sip Banyak Sobat Ini ada Ada beberapa Variasinya Banyak ya Sobat ya Nah ini Tinggal kita Lihat ke ini Ini yang SJB Dengan ASB Sobat Dengan ABC Nah ini Kalau Sobat Mau lihat ya Walaupun Ini ukurannya Yang 63 00 Sama Unitnya ya Sobat ya Ini yang ABC Tapi yang 62 01 Apa gini aja Sobat Lebih enak gini Nah Sobat jadi Ya Ini ya Sobat ya Kita Lihat Ini besinya Ukurannya Seperti ini Sobat Nah ini Kalau yang ini Untuk tandel Ini Sobat Ini cowok Cowok Nah ini Kita lihat ya Sobat ya As Diameter Dalamnya Insidenya itu Lebih Gede Ini Belum dibuka Ini Sobat Masih baru Ini Sobat Ini contohnya Yang cowok ya Tander ya Untuk yang Motor Tander Ini cuman Ada beberapa Ini juga Sobat Kemungkinan juga ada Ada Tiga Ada empat ya Apa Yang roda belakangnya ya Ini Untuk Ya contoh saja Sobat Yang motor Cowok itu Diameter Insidenya Diameter Dalamnya itu Besar Nah Diameter ini Dalamnya ini Diameter Insidenya ini Besar Kita coba Dengan As roda yang Bebek Yang belakang Ini yang besar Ini ya Sobat Posisinya Longgar nih Pasti Nah Sobat Longgar Ini juga ya Nah Longgar Nah kita lihat Posisinya Sama yang 6203 Apakah sama Gedenya Dalamnya itu Nah beda sedikit Sobat Ya tuh Ini Yang dalamnya ini Bagian dalamnya Beda sedikit Jadi yang cowok Memang lebih besar Sobat As roda nya Tengahnya ini Lebih besar Ini contohnya Yang ini Kemudian Ini yang Ini ada yang Spesial Ini coba ya Sobat Ini Sobat Melihat yang Dari ini ya 6302 ZZ Ini yang Ini 6202 2RS Ini Thunder Sobat Ya mungkin Disesuaikan dengan Apa Produk yang lain Apa Merk motor Yang lain Tapi yang penting Ukuran As Apa Diameter Insight nya Sama Terus Diameter Outsight nya Sama Terus Kemudian Lebar Tebelnya Ini Tebelnya Sama Ya Kemungkinan Sama Sobat Bisa digunakan Ini juga Sama Gitu Tebelnya Juga Sama Insight nya Juga Sama Ini pun Cuma 2 ya Sobat Harusnya Mungkin Bisa Ada 3 Ada 4 Untuk roda Belakangnya Gitu ya Ini cuman Sample Saja Sobat Kemudian Ada yang 6202 2RS Special Bor 12mm Ini 6301 2RS 15mm Special Bor 15mm Ini Berbeda lagi Sobat Ini Biasanya untuk Modus Sobat Jadi Ini Contoh ya Sobat Ini 6301 Kita Lihat yang 6301 6301 Ini Kita Lihat Saat Mekah Ada Berbedanya Sobat Ini Ini Juga Belum Dibuka 6301 Kita Lihat Sobat Ini Biasanya Untuk Modus 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 Diameter Diameter Outset Luarnya Diameter Outset Itu Sama Ini Sama Sobat Diameter Inset Berbeda Sobat Diameter Inset Itu Berbeda Ini Lebih Lebih Besar Yang Special Board Diameter Inset Lebih Besar Kalau Tebelnya Juga Sama Sobat Tebelnya Sama Diameter Outset Luarnya Sama Ini Yang Special Board Biasanya Yang Modus Modus Sobat Ini Dengan 6301 Tapi Special Board Yang Ini Itu Berbeda Biasanya Untuk Yang Modus Modus Sobat Untuk Yang Modus Terus Yang Ini 6202 2RS 12 Special Board 12 MM Berarti Sama Yang Ini Sobat 6202 Sama Yang Thunder Ini Yang Cowok Kita Lihat Bedanya Dimana Sobat Berarti Kemungkinan Outset Diameter Outset Sama Diameter Luarnya Sama Tebal Sama Tapi Diameter Dalemnya Inset Berbeda Biasanya Kelihatan Gitu Sama Dengan Ini Dengan Yang Ini Ukurannya Sama Depannya 6301 Tapi Di Belakang Ini Ada Ukuran Tambah Special Board Berbeda Ini Kemungkinan Sama Gitu Sobat Ini Untuk Diameter Outset Sama Sobat Diameter Outset Sama Ini Juga Sama Kemudian Tebal Sama 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 Kurang Lebihnya Dalemnya Diameter Inset Dalemnya Berbeda Sobat Berbeda Lebih Yang 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 Special Board Ini Yang Yang Mana Yang Special Board Ini Nah Iya Betul Ini Special Board Ada Tulisannya Itu Lebih Kecil Sobat Yang Ini Lebih Besar Yang Ini Lebih Besar Diameter Inset Dalam Ini Lebih Kecil Ini Modif Modif Sobat Ini Ada Tulisannya 15mm Disini Kalau Ini Di Download Disini 12mm Special Board Ini Sini Nah Gitu Ya Sobat Ini Biasa Buat Modif Sobat Untuk Yang Regular Biasa Gak 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 Gitu Sobat Terus Kemudian Kita Coba Ini Ada Kalau Yang Suzuki Ini Ori Biasanya Merek Koyo Koyo Jepang Jepen Ini Masih Baru Juga Nah Ini Koyo Nah Ini Sobat Koyo Jepang 6 301 Z Nah Ini Z Nah Biasanya Z Berarti Penutupnya Satu Sobat Covernya Ini Sebelah Sini Gak Ada Covernya Gitu Ya Tapi Kalau Yang SBC Ini Apa Ya Ini Contoh Saja Ini Tulisannya Disini Z Satu Tapi Ininya Dua Covernya Apa Namanya Covernya Ini Kanan Kiri Ada Covernya Sealnya Nah Ini Z Ini Beda Merak Mungkin Beda Beda Pernamaan Bisa Juga Tapi Untuk Kode Z Sama Plak Tutupnya Plak Besi Seng Z Itu Seng Seng Jadi Stainless Ini Yang Koyo Yang Asli Dari Jepang Untuk Suzuki Ini Sini Kemudian Ini Untuk Yang ABC Tadi Sopat Udah Lihat Terus Ini Yang SBC Ini Yang Honda Yang Dari Honda Ini Ada Yang Plastik Ada Yang Ini Packing Ada Yang Packing Cardus Ada FJB Ini FJB Jepang Ini Juga Masing Masing Merk Ini Pastinya Kemungkinan Besar Juga Punya Ukurannya Yang Lain Lain Juga Ada Jadi Ini Kami Ambil Beberapa Sample Untuk Gambaran Info Sobat Rekan Rekan Terus Kemudian Kita Coba Ini Sobat Kita Coba Untuk Timbangannya Sobat Dimensi Timbangannya Kita Lihat Yang Ini Sobat 6201 6201 Yang Honda Yang Packing Packing Cardus Dengan ABC Kita Lihat Yang ABC Dulu 34 Gram Sobat Terus Kalau Yang Honda 34 Sama Sobat Sama Terus Kemudian Kita Coba Yang Ini 6301 Tebal Tebalnya Sama Terus Kemudian Outset Diameter Outset Luarnya Sama Diameter Dalam Inset Sama Kita 58 58 Yang Honda 58 Gram Kalau Yang Ini 59 Yang Koyo Beda Sedikit Kurang Lebih Itu Kami Info Juga Ada Perbedaan Kurang Lebih Tapi Sedikit Tidak Banyak Untuk Mungkin Perbedaan Dari Material Pembentuk Sobat Yang Koyo Ini Sama Yang Ini Lihat Sobat Dari Kilapnya Hampir Sama Sobat Kilapnya Besinya Tapi Kalau Untuk Pengen Tahu Struktur Materi Bahannya Kerasnya Berapa Harus Di Laboratorium Tapi Kalau Dari Mata Biasa Mata Ini Hampir Sama Cuma Koyo Ini Lebih Mengkilap Lebih Mengkilap Sedikit Tidak Banyak Mengkilap Lebih Sedikit Kemudian Kita Coba Yang FJB FJB Dengan ASB ASB Dengan Ukuran Sama 6300 Yang FJB Dulu 51 Grang Kemudian Yang Ini Yang ASB 54 Ini Malah Lebih 54 Yang Ini 5 51 Yang 53 53 53 Beda 2 gram Yang ASB Lebih Lebih Berat Lebih Berat Tapi Kalau Dari Besinya Kilapnya Hampir Sama Kalau Tadi Yang Koyo Sama Ini Agak Berbeda Sobat Untuk Ini Agak Berbeda Dikit Ini Sama Diameternya Sama Oke Untuk ASB ASB Kemudian Kita Ini ASBC Ini ASBC ASBC Ini Besinya Seperti Ini Coba Kita Sama Yang ASB Besinya Ya Hampir Sama Sobat Kilapnya Dari Kilapnya Kita Coba Dengan ABC Yang SBC Lebih Terang Sedikit Untuk Kilapnya Tapi Bisa Juga Terang Apatidaknya Dipoles Bisa Juga Hasil Poles Finishingnya Itu Bisa Juga Coatingnya Bisa Juga Pengaruh Coatingnya Proses Coating Atau Proses Finishing Pengamplasan Untuk Dikilapkan Itu Mungkin Dari Proses Itu Juga Bisa Juga Perbedaan Untuk Ininya Ini ASB Ini Tadi Ini Udah Sobat Oke Kemudian Ini Sobat Ini Ada Yang Ini Ada Yang Kecil Sobat Untuk 627 Ini Biasanya Untuk Gelinda Bagian Belakang Mesin Gelinda Oke Kemudian Ini Oh Ini Sobat Yang Ini Dengan Yang Ini Belum Yang Hijau Ini Sama Yang Ukurannya Sama 6301 Tapi Covernya Ada yang Hijau Tua Sama Hijau Mudah Kita Coba Sobat Perbedaannya Apakah Beratnya Sama Atau Beda Ini Coba Ini Sama Honda Tapi Packaging Beda Yang Plastik Sama Yang Packaging Kardus Dengan Mika Sobat Kalau Dari Covernya Juga Beda Hijau Muda Ini Hijau Tua Kalau Dari Kilapnya Yang Packaging Ini Yang Covernya Hijau Lebih Mudah Ini Lebih Terang Sedikit Sobat Yang Ini Lebih Terang Dari Kilapnya Tapi Bisa Juga Faktor Finishing Pengaruh Faktor Coating Terakhir Bisa Pengaruh Kita Coba Berat Sobat 57 Dengan Posisi Ukuran Sama 6301 Ini Berapa Tadi 57 Yang Ini 58 Malah Lebih Berat Sedikit Sobat Ya Beda Sedikit Terus Perbedaan Lagi Ini Sobat Kalau Ini Ada Grafiran Di Pinggirnya Sobat Yang Ini Yang Packaging Plastik Itu Sama Juga Ada Sama Ada Terus Kemudian Nah Ini Malah Ya Karena Ini Tipenya Bisa Juga Yang Sini Cover 1 Yang Cover 2 RS Yang Ini Mungkin 1 RS Ini Sama Harganya Beda Tapi Beda Jauh Sobat Maksudnya Beda Mahal Jauh Sama Ya Beda Sedikit Harganya Kemudian Berhubung Durasi Sobat Kita Lanjut Untuk Part Berikutnya Sobat Mudah-mudahan Bermanfaat Sobat Terima kasih